hai 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 mister basur di sini apa kabar kalian semua bisa ruangan kalian sehat selalu ya Nah hari ini kita akan membuat rabbit paper kita akan membuat seekor rabbit atau kelinci dari sebuah kertas Nah sebelum itu kita siapkan terlebih dahulu material crafting hari ini yaitu ada ada pensil lalu ada marka glue stick gunting lalu ada mewarnai nya yaitu krayon ya dan pastinya itu ada paper ya atau kerasa face yang ukurannya A4 jika sudah siapkan yuk kita mulai pertama-tama kita setinggirkan lebih dahulu ini pertama kita lipat dulu menjadi dua bagian seperti ini ya nah bagian memanjang seperti ini nah kalau sudah jadi dua seperti ini udah dibuka nah kan ada garisnya yang pertama ya nah kemudian kita lipat lagi nih lipat ke garis yang seperti ini nah sampai atas garisnya ya kita lipat seperti ini nah sudah dibuka lagi nah ada dua garisnya satu garis pertama dan garis kedua nah garis pertama kita gunting ya garis pertama gunting garis kedua gunting juga ya pakai gunting hati-hati saat menggunakan gunting dan pakai tangan dan ada dua kertas ya nah ini rasanya kita simpan dulu nanti kita pakai nah kita fokus ke kertas yang ini nah kemudian kita ambil pensil nah kemudian kita lipat seperti ini nah nggak usah ambil pensil ini saja nah kita bagi dua nah jangan terlalu dilipat semua ya nah tandai saja seperti ini menggunakan pensil nah kita hanya mencari garis setengah saja nih ya seperti ini nah jika sudah temui setengahnya bisa di zoom in kemudian kamu seperti ini ya dilipat sesuai dengan garis kemudian kamu tandai tadi seperti ini seperti ini nah dibuka seperti ini ya tuh kemudian kalau sudah ambil lemnya ambil lemnya kemudian oleskan lem pada bagian luarnya ini ya sedikit saja nanti merekat kemudian tentalkan seperti ini jadi bentuknya seperti setengah lingkaran ya tuh seperti ini nah ini nanti fungsinya untuk menjadi badannya dari si klinci dan berikutnya langsung aja ke berikutnya kita kita ambil kertas yang kecil ini ya yang tadi dipotong dan kita gunting sebesar square ya nah kira-kira seperti ini square kemudian kamu lipat seperti ini nah kemudian di drawing nah kira-kira tangannya kira-kira nah seperti ini tangannya nah gambar seperti etek balik lalu gunting nah seperti ini ya lalu dibuka nah jadi seperti ini nah kemudian ditempelkan di bagian depan untuk kakinya ya nah oleskan di ujungnya sedikit saja seperti ini nah ini untuk kaki bagian depan sekarang kaki yang bagian belakang nah bagian belakang tadi kotak ya atau persegi sekarang persegi panjang nah kira-kira seperti ini sama dilipat jadi dua nah kemudian kita gambar dari sini dari seperti ini ya karena seperti ini gambarnya lebih penting nah lalu kamu buka nah selalu dibuka penting tengahnya nah seperti ini nanti kita taruh di bawah sini nah ini hanya ujungnya saja yang dikasih lem seperti ini kita taruh bawah jadi seperti ini kira-kira nah untuk kakinya tangan kaki dan badannya sekarang ambil yang kertas yang besar ini tidak sama seperti ini nah jadi seperti ini ya nah jadi seperti ini ya cara lainnya dan langkah berikutnya kita bikin kepalanya kelinci ini baru tangan dan kakinya tangan kaki dan badannya ya sekarang ambil yang kertas yang besar ini nah kamu drawing kelincinya kemarin kita sudah bikin belajar gambar kelinci ya gambar kelinci mulai dari lingkaran nah gambar sini lingkaran nah kemudian matanya juga lingkaran di apsir nah kemudian hidungnya yang panjang yang panjang dan besar dan kecil nah seperti ini ya kemudian kalau sudah kamu gunting ya Oh ya umisnya belum jika bisa kelinci nah jadi seperti ini nah kemudian ini sampahnya kita buang tersingkirkan ambil marker ambil marker lalu outline kuncinya ya nah kalau sudah Oh ya kita juga kasih jari-jarinya ya disini garis nah sekarang kita tempelkan nih kepalanya ke sini ya Nah tapi tempelkannya biar goyang-goyang kepalanya nah kita gunting sekitar segini jadi pertama lipat jadi dua lalu lipat lagi ke atas lalu yang bawah juga lipat ke bawah seperti ini nah jadi seperti per ya atau pegas nah seperti ini kemudian kita tempelkan seperti ini ya nah ini nanti akan menjadi lehernya si kelinci nah kasih lain dua-duanya kiri depan dan belakang tempelkan dimana aja misalnya disini kemudian kepalanya kita tengkalkan disini nah jadi goyang-goyang ya kepalanya dan sentuhan terakhir atau langkah yang paling terakhir itu buntutnya nih ekornya belum ada nah ekornya menggunakan paper yang sisa ini ya mungkin yang paper ini remas 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 seperti ini kemudian kalau sudah remas remas lalu oleskan lem di ujungnya saja sedikit kemudian tempelkan di belakangnya kelinci nah jadi buntutnya ya buntutnya ada di belakang nah seperti ini oke bagaimana mudah ya membuat kelinci oh seperti ini jadi kepalanya goyang-goyang nah bagaimana mudah ya oke gambar kelinci sudah selesai kita akan ketemu lagi di minggu berikutnya semoga bermanfaat bye 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 bye